Karena emang semuanya udah ada perantuan yang disuai ya, jadi itu maksudnya yang aku dilaporkan juga, untuk pelajaran juga supaya kedepannya tuh banyak yang... Itu kamera, kamera lupa, belakang Jadi kita udah... Jadi kita udah memenuhi panggilan klarifikasi dari teman-teman penyidik Di atas dari kita, Aya Torik melakukan klarifikasi dari BAK untuk binta acara klarifikasi Jumlah pertanyaan sejumlah 23 pertanyaan Lingkup dari pertanyaan kurang lebih ya seperti tadi saya bilang Mengenai dugaan tindak pidana yang kita laporkan yaitu pasal 27A Jumto pasal 45 ayat 4 undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang ITE Dan garis mereng atau pasal 310, pasal 311, dan pasal 315 KUHP Nah mungkin teman-teman disini udah tau juga apa yang kita laporkan Bahwa apa yang kita laporkan ini adalah alias sendiri melaporkan sebagai korban Yang bersambutan merasa dirinya telah diserang penghormatannya Dan merasa nama baiknya dicemarkan yaitu dengan adanya berita bohong atau fitnah Yang mengatakan dan telah beredar di berbagai media masa di media online Bahwa saudara Alia Maset ini telah hamil luar nikah sedangkan Bagaimana mungkin pada tanggal pernikahan mereka berdua Alia dan Torik tanggal 26 Juli tahun 2024 Keadaan alias saat itu sedang datang Jadi mungkin tadi pertanyaannya itu dari penyidik sekitar itu Apa, apa, berita apa yang membuat Alia merasa kehormatan yang diserang Lalu pada saat kapan Alia mengetahui berita itu Kurang lebih sekitar itulah tadi pertanyaannya dari teman-teman yang jadi bebas Untuk beberapa pun sekitar lupa ya mungkin beberapa lah tadi Mungkin nanti teman-teman penyidik lah yang pasti bisa memberikan jawaban ininya Karena tadi kan untuk berita acara klarifikasi udah kita jawab Lalu sudah kita tanda tangani kita tidak dapat copy-nya Jadi mungkin penyidik yang lebih paham lah kalau ini Alia ini biar supaya ngerti diri 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 gak semua gak bakal salah ini Sebenarnya lebih aku sehingga dari kemarin ada Mbak Wel Karena sebagai suami tentunya pasti ada satu kewajiban ke saya omong ini Biar pokoknya saya apalagi ini bisa tidak bohong Ya? Oke oke Yang sebenarnya dari kemarin itu yang ribet sebenarnya suaminya Atau saya karena tentunya kewajiban saya sebagai suami adalah Salah satunya adalah melindungi diri saya apapun Selanjutnya adalah brita-brita pokok Yang jatuhkan kelematannya Jadi Karena itu jadi saya tidak bisa di diam dan harus ditambah diri Tapi mungkin ya bisa ditambahkan Alia Mas Syed ini kan ya Ya bisa kita bilang pabrik figur mungkin untuk sekedar cacian Atau mungkin pita-pita lainnya mungkin sudah ada lah ya Cuma menurut hemat kami Ini sudah melewati batas lah Karena sebagaimana kita ketahui bersama Kita ini kan masyarakat Indonesia Menyujung tinggi budaya timur Menurut brita seperti itu Sangat-sangat tidak elok Apalagi sampai didengar oleh pihak keluarga Baik dari keluarga Amalia Baik dari keluarga Torik Mungkin juga teman-teman media disini juga pasti sudah dengar brita itu Akhirnya jadi rumor-rumor liar lah Tapi disini juga Kami luruskan bahwa itu adalah brita bohong dan brita fitnah Namun demikian Meskipun itu adalah brita fitnah Bahwa tidak ada masalah hamil luar nikah Cuma mungkin Torik dan alat juga berharap lah Doa-doa dari retan-retan sekalian Supaya disegerakan Amin Biasanya kan kalau si pelanggan itu minta maaf kan Nah aku sendiri kalau si pelanggan itu minta maaf Akan cabut bugantar eh cabut tambah Atau tetap lanjut Torik Kan kamu yang kesel mati gitu Ah Harus kita berjalan Karena semua udah ada peraturannya Lebih kenceng lagi suaranya Kalau AA emang suaranya Masa gitu mas Karena emang semua udah ada peraturannya disuai ya Jadi itu langsung dilaporkan juga Untuk pelajaran juga supaya ke depannya tuh banyak yang lebih berhati-hati Mau teman, mau Mau buat berita pun Jadi kita harus Sampai penjara takut ya Itu nanti biar Dari teman-teman penyidik lah Kalau masalah itu kan sebetulnya di luar kapasitas kami Kami ya Hanya sebagai alia Sebagai warga negara Indonesia Memiliki hak Untuk melaporkan bugantina binana yang sudah barang tentu Untuk masalah tadi Kalau teman-teman hanya sampai ke penjara dan lain-lain itu ya Kita kembalikan kepada kawan-kawan penundi Untuk diproses secara menurut ketentuan hukum yang berlaku Tapi antaranya mereka amat Mau nanya dong Dampak emak kasih Kalau yang kamu rasakan Usain Baik aja Berita bohong Kalau kamu tulangnya Dari teman-teman Dari teman-teman Dari teman-teman Dari teman-teman Dari teman-teman Ya yang paling jelas sih Yang paling saya sesalkan Kenapa Kenapa Seperti itu Khusus dari mana dia dapat Terima kasih seperti itu Itu yang Apa ya Sangat Sangat tidak Punya etika lah Padahal kita Orang Indonesia Kita adalah orang Indonesia Yang Yang Budaya untuk Bersihkini Budaya tinggi Ya Kita harus Budaya Tapi dari pemilik akun ini Gak ada yang Meminta maaf Langsung ke Alia atau Torik gitu Baik Kalau itu sih Makanya Kenapa juga kita ngelompokan ini sih Kalau misalkan Dari awal Ya Pokoknya ya Intinya Kami melomporkan ini Karena Alia sebagai korban Merasa dinuntikan Dan Berdasarkan pasal 45 Ayat 5 Mudah-mudah D Itu memang Alia memiliki hak Sebetulnya Dari Indonesia Harus beri korban Untuk melaporkan Dugaan tidak pidana Ancaman apa mungkin? Untuk Ancaman pidana Itu apabila Ini memang Betul Hidnah Itu adalah Kotaan pidana Jadi sebetulnya Kalau kita Kembali kepada undang-undang ITE Barang siapa Yang menyebarkan Pita bohong ini Mereka ini akan diberikan Kesempatan Untuk membuktikan Bahwa Apa yang mereka Bintakannya benar Tapi silahkan Silahkan saja nanti Kalau misalnya Para akun-akun Kira laporkan ini Nanti sudah dipanggil Nanti dibeli kesempatan Oleh teman-teman Penyelidik Atau nanti mungkin Perkara ini bisa lanjut Sampai penyidikan Bisa memberikan Bukti bahwa Alia benar Penyelidikan Silahkan saja munggu Kalau misalnya nggak bisa Itu akan Dikenakan Pasal Fiknah Itu ancaman pilihan Itu ancaman pilihan Bukan dulu Pasti sedih Apalagi Ini kan banyak perempuan juga Pasti kan juga bisa merasakan Kalau misalkan Di fitnah seperti itu Pasti kalian juga akan Merasa sedih Apalagi kan ini Banyak keluarga Yang Yang masuk juga Dalam dunia ini Ini juga pelajaran sih Buat Kita semua Penggunaan sosial media Walaupun kita bisa Ngetik apa aja Ngepost apa aja Tapi Semua itu ada aturannya Semua itu Karena kita Tinggal di Pegaran itu Pasti ada Hukumannya Kalau misalnya Kita bisa Berbijaklah Menggunakan media sosialnya Si Beropi 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 Bapak Sebenarnya ada Hercet Jadi Harus Beropi 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 Ir Beropi 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 Sampai Beropi Sampai, Sampai, Sampai Terima kasih Terima kasih.